kembali lagi bersama bang jago seperti biasa mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik di video kali ini mimin akan melanjutkan dong hua series wu ying san kian dao tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan ujo yang tengah berada di gudang senjata ia berpikir kalau dirinya harus berubah dan harus terus menjadi kuat demi bisa menjadi menantu kebanggaan dari keluarga kin disana ia pun berlatih dan kini berniat menggunakan semua senjata ini untuk dijadikan bahan pelatihannya dengan bantuan mangkuk rengkarnasinya ujo mengeluarkan mangkuknya dan mencoba melebur semua logam di tempat itu seekor naga tiba-tiba muncul dan mengangkat semua pedang disana dan benar saja mangkuk ini sangatlah ajaib dimana ujo menjadi terkejut karena sebuah artepak pedang itu bisa dilebur menjadi sebuah pil setelah peleburan selesai pil itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh wujo alhasil wujo secara tiba-tiba mampu melakukan sebuah terobosan setelah mengetahui kegunaan mangkuknya wujo kembali melanjutkan pelatihannya tapi di tengah pelatihannya tiba-tiba muncul dua praktisi yang seketika menyerang wujo disana wujo menjadi sangat terkejut kenapa dua praktisi ini kok menyerang dirinya mereka tidaklah menjawabnya dan malah meminta wujo untuk segera bunuh diri sontak saja wujo menjadi sangat serius ia menanyakan siapakah yang telah menyuruh keduanya untuk membunuh dirinya karena jika saja kedua praktisi ini menjawab bertanyaannya maka wujo pasti akan mengampuninya tapi pertanyaan itu malahan ditertawakan mereka keduanya mulai meremehkan wujo dan menganggap perkataannya barusan itu hanyalah mimpi belaka jadinya keduanya pun udah gak sabar ingin membantai wujo maka dari itu pertarungan pun dilakukan salah satu dari mereka menjadi tidak menyangka nih bahwa wujo memiliki beberapa kemampuan ilmu bela diri meski begitu keduanya tidaklah gentar dan kembali melanjutkan pertarungannya dan tak disangka akhirnya salah satu dari mereka mampu dibantai wujo melihat itu rekannya pun menjadi kaget dan ketakutan dia kebingungan kenapa wujo mampu membantai seorang praktisi yang kekuatannya jauh diatasnya tapi wujo tidaklah mengiraukannya dan ingin melanjutkan untuk melakukan pembantaiannya dan tabasabasi dengan satu tebasan saja wujo berhasil membunuhnya disana ia mengira kalau kultipasinya saat ini setidaknya sudah mencapai esensi darah langit ketujuh tapi tak disangka setelah dua cecunguk dia bantai disana masih ada lagi satu praktisi yang mendatanginya yang bernama yau yau diketahui kalau dia ini merupakan seorang guru bela diri yang pernah mengajar di kediaman kin kedatangannya tentu saja membuat wujo menjadi panik ia takut kalau kekuatannya terungkap apalagi ia takut kalau mangkuk rengkarnasinya diketahui orang lain ia pun merasa waspada dan bersiap untuk melakukan serangan tapi tak disangka wujo menjadi terkejut karena tiba-tiba salah satu teknik di tubuhnya seketika aktif yang hal itu wujo bisa melihat luka dalam dari yau yau wujo mengatakan kalau dia sebenarnya tahu tentang penyakit yau yau dimana jika saja penyakit itu tidak cepat diobati maka dirinya tak akan bisa hidup lama sontak saja mendengar itu yau yau menjadi panik dan tak menyangka wujo ini ternyata mampu mengetahui kalau dirinya sedang terluka dia yang tidak ingin penyakitnya diketahui orang lain tentu yau yau pun memilih untuk membungkamnya dengan membantai wujo tapi rencana itu tidaklah terjadi guys ketika yau yau mendengar kalau hanya wujo lah yang mampu menyembuhkannya tapi untuk menyembuhkannya wujo mempunyai sebuah syarat yaitu yau yau diharuskan membayarnya dengan harga 300 style sontak saja mendengar itu yau yau menjadi sangatlah terkejut tapi dirinya masih belum percaya sepenuhnya kepada wujo jadinya yau yau bersedia membayarnya ketika nanti dia sudah mencoba obatnya disana keduanya terlihat senang karena masing-masing dari mereka tentu saja mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga cerita tabasabasi wujo kemudian memulainya dengan menggunakan sebuah jarum untuk menyembuhkan yau yau alhasil tak membutuhkan waktu yang lama pengobatan wujo pun selesai jadinya wujo tabasabasi lagi kemudian langsung meminta bayarannya setelah disembuhkan yau yau kemudian meminta wujo untuk menyembuhkan temannya juga yang memiliki penyakit langka tentu saja wujo langsung setuju tapi seperti biasa harga pengobatannya sebanyak 300 style alhasil keduanya pun sepakat dan wujo pun langsung pergi untuk pengobatan keduanya sehingga cerita ia pun sampai di sebuah tempat yang disana ada seorang pria yang mempunyai penyakit langka itu tapi seketika wujo menjadi terkejut karena setelah memeriksanya ia mendapati kalau pria ini memiliki penyakit bunga wilau tapi meski begitu wujo tentu bisa menyembuhkannya dan meminta untuk bersiap-siap alhasil kembali wujo pun berhasil menyembuhkannya dan kini ia pun juga berhasil mendapatkan uang lagi sebanyak 300 style singkat cerita wujo pun kemudian kembali ke kediamannya disana wujo kembali berniat untuk melebur sebuah perak yang telah didapatkan sebelumnya tabasabasi lagi wujo kembali melakukan pelatihan yang kali ini pelatihannya sangatlah cepat yakni wujo berhasil menerobos satu persatu ranahnya dengan sangat mudah alhasil pelatihannya kali ini wujo ternyata berhasil menerobos sampai ranah esensi darah di tingkat 9 namun ini semua belumlah cukup karena untuk mengikuti kompetisi di kota linian wujo harus terlebih dulu memasuki ranah haotian jadinya wujo tidak ingin membuang waktu lagi dan kembali berkultipasi keesokan harinya akhirnya kompetisi kota linan akhirnya tiba disana terlihat pertarungan juga sudah terjadi yang menampilkan king san melawan si san tapi perwakilan keluarga kin ternyata tak mampu untuk melawan si san sontak saja kemenangannya itu membuat si san menjadi sombong dan menantang siapa lagi yang ingin melawannya di saat yang sama si guan ping dirinya sangat yakin kalau kompetisi ini akan dimenangkan oleh keluarganya karena pertarungan keluarganya telah mampu memenangi pertarungan ini sebanyak 4 kali dimana jika saja keluarga kin kalah satu kali lagi maka sesuai kesepakatan bisnis keluarga kin harus segera angkat kaki dari kota linan tentu saja kesempatan terakhir ini membuat patria kin menjadi khawatir ia sudah pasrah kalau keluarga kin akan segera pergi dari kota ini tapi tiba-tiba di saat itu wujo pun muncul dan meminta maaf kalau dia sudah datang terlambat tapi patria kin malah memarahinya karena sebelumnya wujo ini tidak diperbolehkan untuk datang ke kompetisi karena dia khawatir wujo bakalan tewas di kompetisi ini tentu saja melihat itu si san dengan gaya sombongnya datang menghampiri wujo dan menantangnya bahkan si san sangat pede dirinya bakal membantai wujo di kompetisi ini bahkan tak tanggung-tanggung guys saking pedenya si san sampai membawa peti mati untuk pemakaman wujo tapi jelas tindakan itu membuat wujo menjadi kesal karena sebenarnya yang akan menggunakan peti itu bukanlah dirinya melainkan adalah si san pada saat yang sama guanping menjadi sangat senang karena tak lama lagi wujo akan segera tewas dan kimo akan menjadi miliknya disana patria kin kembali mengingatkan wujo kalau kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan si san yang memiliki kekuatan esensi darah di tingkat 7 oleh sebab itulah patria kin meminta wujo untuk menyerah saja tapi jelas wujo tak ingin mundur dan bertekad kalau dirinya ingin membuktikan nih bahwa dirinya bukanlah sampah alhasil tabasa basi keduanya pun mulai bersiap untuk melakukan serangan dan langsung saja pertarungan pun dilakukan jadi diketahui wujo ini sedang menyembunyikan kekuatannya guys dimana semua orang hanyalah melihat kalau ranah wujo itu adalah esensi darah di tingkat 6 jadi mereka meremehkannya disana masing-masing dari mereka memulai serangannya sontak saja melihat kekuatan wujo yang luar biasa kimo merasa bangga dan mengira nih kekuatan wujo sudah lah mencapai esensi darah tingkat 7 di depannya guanping menjadi kesal dan langsung meminta si san untuk segera mengalahkannya mendengar itu si san pun mengiakannya dan pertarungan pun kembali dilakukan yang kali ini si san kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya yang berada di ranah darah esensi tingkat 8 semua orang dari keluarga kin menjadi khawatir bahkan kimo meminta wujo untuk menyerah karena dia bukanlah lawan si san jelas saja si san tidaklah membiarkannya ia pun kembali bergerak untuk menyerang wujo namun apa yang terjadi ya setelah benturan kekuatan barusan guanping tertawa keras karena ia mengira wujo telah berhasil dikalahkan semua orang juga menganggap bahwa wujo telah kalah yakni menurut mereka kekuatan wujo ini belumlah cukup untuk melawan si san tapi ternyata semua orang menjadi kaget bukan kepalang ya karena di arena pertempuran yang masih bisa bertahan ternyata adalah wujo sontak guanping yang melihatnya auto kesal begitu pun semua orang yang melihatnya kali ini merasa bangga kepada wujo yang kali ini sudah menjadi kebanggaan kota linan namun pertarungan masih belum selesai guys terlihat si san kembali bangkit dan kembali mengeluarkan kekuatannya lagi yaitu berubah wujudnya menjadi sosok monster merah alhasil pertarungan pun dilanjutkan meski begitu tetap saja si san ini tidaklah mampu untuk menahan kekuatan wujo yang sudah diluar nalar alhasil dengan satu tendangan saja wujo berhasil menyeret si san keluar arena tepat di dalam peti matinya jadinya karena keluarga si telah kalah wujo pun meminta agar keluarga si mengembalikan bisnis keluarga kin di wilayah barat kota linan namun guanping tidaklah terima jadinya ia pun kemudian menantang wujo untuk melakukan pertarungan lagi dengan keluarganya awalnya wujo menolak tawaran itu tapi disana guanping terus saja memprovokasinya alhasil wujo pun menjadi setuju dengan tawaran tersebut namun selain pengelolaan bisnis di wilayah barat wujo juga meminta seribu tail untuk hadiah pertarungannya alhasil mereka pun sepakat dan si jen pun langsung memasuki arena untuk bersiap alhasil pertarungan pun akhirnya dilakukan tak membuang waktu lagi si jen mengeluarkan kekuatan cakar harimau guntur sementara wujo mengeluarkan teknik naganya kedua kekuatan pun terbentur membuat area disana pun menjadi bergetar semua orang sangat penasaran siapakah yang akan menjadi pemenangnya dan ya hanya dengan satu gerakan saja wujo berhasil mengalahkan musuhnya ini yang mana disana wujo juga mengungkapkan jikalau kekuatan yang sebenarnya yakni ranah esensi darah sontak saja semua orang dari keluarga kin mereka menjadi sangatlah gembira namun berbeda dengan tuan muda keluarga si dia tentu saja menjadi kesal hingga tak percaya si jan dapat dikalahkan meski begitu pertarungan sudah dimenangkan jadinya wujo meminta hadiah pertarungannya kepada si tuan muda meski begitu tetap saja uang sebanyak itu membuat dia menjadi kesal hingga menantang wujo untuk bertarung tapi hal itu tidak terjadi karena patriak kin seketika maju dan menghentikannya hingga menyuruhnya untuk segera pergi alhasil guan ping menjadi ketakutan dan ia pun memutuskan untuk segera pergi tapi ia bertekad kalau di masa depan dirinya harus segera menyingkirkan wujo setelah kepergiannya patriak kin mengatakan rasa bangganya kepada menantunya disana ia terus saja memujinya bahkan dia sendiri menghadiahkan wujo senilai 20 ribu tail jelas saja mendengar akan hal itu wujo menjadi sangatlah senang yakni dengan adanya perak itu dirinya mengira akan menerobos kerana selanjutnya sehingga cerita semua orang pun pergi di perjalanan wujo bertemu dengan wujo yang memberikan selamat kepada dirinya selain itu wujo juga mengajak wujo melakukan makan bersama di warung nasi ketika tengah makan tiba-tiba patriak kin pun datang dan membuat wujo menjadi ketar-ketir karena dia tidaklah kunjung pulang jadinya patriak kin menaboknya hingga menyiksa wujo selain itu rencana patriak kin memberikan 20 ribu tail juga dibatalkan sehingga cerita wujo pun kembali ke kediamannya dan merasa kesal dengan perilakunya yang menyebabkan harus kehilangan perak senilai 20 ribu meski begitu wujo pun teringat dengan hadiah pertarungannya yang masih ada seribu tail ia penasaran dengan ranah yang akan ia capai ketika nanti menggunakan seribu tail ini jadi nyata basa-basi wujo kemudian menyerap semua peraknya menggunakan mangkuk ajaibnya setelah berhasil dipadatkan barulah wujo menyerap esensi tersebut dan seketika pula wujo pun melangkah menjadi ranah non bawaan tingkat 1 tapi pelatihan tak sampai disitu wujo kemudian melanjutkan pelatihannya dimana dalam sekejap saja wujo sudah mencapai ranah non bawaan di tingkat 6 tentu saja setelah pelatihan yang begitu melelahkan wujo merasakan rasa lapar yang tidak tertahankan beruntung disana munculah sang istri yang membawa banyak makanan yang dengan itulah wujo pun memakannya Kimo mengatakan kalau besok ada sebuah undangan dari keluarga si yaitu pesta sastra dia meminta agar wujo mau mengantarnya untuk pergi ke keluarga si mendengar itu tentu saja wujo pun setuju dan berjanji kalau dia pasti akan mengantar istrinya di sisi lain diperlihatkan tuan muda keluarga si yang kini tengah merasa kesal dimana kemarin ia telah dipermalukan oleh wujo alhasil ia pun bertekad untuk membantainya dan memerintahkan kepada anak buahnya kalau besok di pertemuan sastra dirinya ingin wujo haruslah tewas keesokan harinya perayaan sastra pun tiba terlihat wujo berlari ia bergegas untuk menuju ke keluarga si karena sebelumnya ia telah ditipu oleh kian chi namun di semua tempat pelariannya dia malah membuat beberapa masalah yang membuat semua orang menjadi sangatlah marah kepada dirinya singkat cerita wujo seketika menghentikan pelariannya hari sudah semakin malam nampaknya wujo merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat ini ia pun perlahan berjalan hingga mengeluarkan senjatanya untuk waspada dan ternyata memanglah benar wujo merasakan kalau disana ia merasa ada aura dari seseorang pembunuh alhasil beberapa praktisi pun muncul menyerang wujo yang ternyata mereka menampakkan dirinya yang berasal dari keluarga si yaitu si Tian Su, si Tian Xing, dan si Tian Yu ketiganya memanglah diperintah oleh tuan muda keluarga si untuk membantai wujo namun mereka sedikit tak menyangka bahwa yang akan mereka bantai sebenarnya adalah seorang pemuda lemah dan akhirnya tak berlama-lama pertarungan pun dilakukan dan setelah itu waduh bersambung baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dong hua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya so get next time and seperti biasa